Di lokasi tempat kejadian perkara terlihat damkar dari Tanjung Pinang melakukan penyiraman terhadap kios terbakar ini. Beberapa mobil damkar dilibatkan untuk pemadam kebakaran kios tersebut. Selain itu, pihak kepolisian turut hadir dalam kebakaran tersebut. Di lokasi kejadian, tampak ban, kompresor dan kios terbuat dari papan hangus terbakar. Salah satu anggota damkar mengatakan, kios terbakar tersebut bermula karena adanya sambaran petir di tiang listrik, kemudian percikan api menyebar kios tambal ban yang berada di bawah tiang listrik tersebut. Sementara itu, pemilik kios bernama Deddy mengatakan untuk kerugian berupa alat-alat bengkel seperti ban dalam, kunci dan kompresor. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.